Halo guys, jumpa lagi dengan saya di sini di channel Kasianta dan saat ini kita mau belajar materi tentang peluang yang dasarnya kalau dilihat di youtube sebelumnya tentang faktorial dan lanjutannya faktorial kita belajar tentang peluang peluang di sini pada pembelajaran ini diharapkan setelah menyaksikan tayangan ini kalian dapat menentukan satu permutasi dan kombinasi jadi di dalam video ini kita mau belajar tentang permutasi dan kombinasi oke, kita lanjut berikutnya untuk permutasi kalau misalkan kita punya R unsur dan N unsur yang tersedia itu ditulis rumusnya seperti ini P, N, R P, N, R N-nya itu angkanya lebih besar daripada R atau ada beberapa buku yang nulis N-nya itu di depan ya, jadi permutasi N unsur dari N unsur yang tersedia adalah banyaknya cara menyusun R unsur yang berbeda diambil dari N unsur yang tersedia jadi rumusnya dengan jelas, rumusnya seperti ini nah, ini adalah rumus faktorial ini faktorial N faktorial dibagi N-R faktorial ingat bahwa N itu angkanya lebih besar daripada R oke, selanjutnya kita langsung ambil contoh ya, kita langsung ambil contoh contoh yang pertama banyak cara menyusun pengurus yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendara yang diambil dari 5 orang calon jadi disini ada 5 orang calon tetapi hanya mengambil 3 sebagai ketua, sekretaris, dan bendara yang perlu kita ingat disini adalah ketua sekretaris bendara itu kalau itu dibalik maka hitungannya sudah beda jadi kalau misalkan si A sebagai ketua si B sebagai sekretaris terus dibalik si B jadi ketua dan A jadi sekretaris itu sudah dianggap 2 kemungkinan oke kita lanjutkan bagaimana cara penyelesaian dari contoh yang pertama tadi ya, penyelesaiannya sebagai berikut banyak kalau pengurus ada 5 jadi N-nya 5 kita memilih pengurus yang terdiri dari 3 tadi ya, ketua sekretaris bendara jadi R-nya adalah 3 maka sesuai rumus kita masukkan rumusnya rumusnya adalah N N-R faktorial N faktorial dibagi N-R faktorial maka angkanya menjadi 5 faktorial dibagi 5 kurangi 2 faktorial ya ya hasilnya adalah 5 faktorial 2 faktorial ya pada video sebelumnya kita sudah banyak membahas tentang faktorial ya maka hasilnya adalah 2 di sini 2 faktorial 2 faktorial itu bisa kita hitung 2 faktorial dibagi 2 faktorial itu sama dengan 1 jadi tinggal 3, 4, 5 oke hasilnya untuk 2 faktorial biaya corak hasilannya adalah 60 cara ini adalah tentang permutasi dengan N-nya 5 dan R-nya 3 kita lanjutkan untuk yang berikutnya contoh yang kedua ya banyak bilangan yang terdiri dari 3 angka ya di sini tertulis dengan jelas 3 angka yang dibentuk dari 3, 4, 5, 6, 7, 8 jadi terbentuk dari 6 angka kita membuat bilangan dari 3 angka dari 6 angka dimana setiap angkanya boleh digunakan 1 kali jadi tidak boleh berulang tidak boleh 3, 3, 3, atau 4, 4, 4 tidak boleh dari 3 angka ini semua harus beda nah maka yang kita dapatkan adalah untuk penelusiannya banyak angka ada 6 terus yang kita ambil hanya 3 maka permutasinya N faktorial dibagi N min R faktorial N-nya adalah 6 R-nya adalah 3 maka 6 faktorial dibagi 6 dikurangi 3 faktorial nah hasilnya adalah hasilnya adalah 6 faktorial dibagi 3 faktorial cara penelusiannya ya ini sebenarnya 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 tapi karena ini 3 faktorial maka ini cukup 1, 2, 3-nya kita buat faktorial oke dan nanti nanti 3 faktorial 3 faktorial bisa dicorak hasilnya 1 maka yang terjadi adalah tinggal 120 cara dari 4 5 5 6 perkaliannya ya itu adalah tentang penelesaian contoh yang kedua oke nah lanjut untuk berikutnya kita belajar tentang kombinasi nah tentang kombinasi kombinasi R unsur dari R unsur yang tersedia ya penulisan kombinasi itu beda dengan permutasi ya penulisan kombinasi beda dengan permutasi oke ya kombinasi adalah C ditulis N R atau N C R N-nya lebih daripada R adalah banyak cara mengelompokkan R unsur yang diambil dari sekumpulan R unsur yang tersedia ya jadi nanti harus bisa membedakan antara permutasi dengan kombinasi rumpusnya berbedanya cuma disini nah kalau di dalam permutasi itu gak ada atau ini tidak dibagi lagi dengan R faktorial tapi disini dibagi R faktorial ini sama N faktorial dibagi N main R faktorial tapi disini dikalikan dengan R faktorial R-nya lebih kecil daripada N nah selanjutnya kita akan belajar dengan beberapa contoh dari kombinasi ya oke seorang siswa diharuskan mengerjakan 6 dari 8 soal tetapi nomor 1 sampai 4 wajib dikerjakan oke banyak pilihan yang dapat diambil oleh siswa adalah yang perlu kita ingat disini ya seorang siswa diharuskan mengerjakan 6 dari 8 soal berarti 6 dari 8 soal soalnya dari 8 siswa disuruh mulai 6 tetapi 1 sampai 4 itu sudah wajib dikerjakan jadi tanpa pilihan maka tinggal 4 yang itu bisa dipilih oke penelisiannya perhatikan mengerjakan 6 dari 8 soal tetapi nomor 1 sampai nomor 4 wajib dikerjakan berarti itu tinggal nomor 5 6 7 8 atau 5 sampai 8 ya jadi berarti tinggal memilih 2 soal lagi karena 6 yang wajib 4 6 yang wajib 4 berarti tinggal 2 dari 5 sampai 8 dari 2 dari 4 oke R nya 2 N nya 4 karena yang 4 ini sudah sudah wajib sementara tinggal 2 dari 6 oke rumusnya 4 tutorial bukan 8 ini kembali lagi 1 sampai 4 wajib berarti tinggal 4 4 faktorial 2 faktorial 4 kurangi 2 faktorial nah ini adalah tentang kombinasi bisa kita teruskan sampai dengan 6 faktorial ini kalau kita uraikan kan 1 2 3 4 1 2 nya bisa corak ini tinggal 3 dan 4 3 4 nya corak dengan 2 tinggal 6 pilihan oke untuk selanjutnya contoh yang kedua dari kombinasi dari sebuah kantong yang berisi 10 bola merah dan 8 bola putih angka diambil 6 bola sekaligus secara acak jadi disini ada 10 bola merah dan 8 bola putih yang diambil itu ada 6 banyak cara mengambil 4 bola merah dan 2 bola putih adalah disini dikhususkan mengambil 4 bola merah 4 dari 10 bola merah 2 dari 8 bola putih yang totalnya ada 6 oke nah untuk penyelesaiannya berhatikan mengambil bola 4 4 bola merah dari 10 bola merah berarti R nya itu 4 R nya 10 maka hitungannya adalah ini ya 10 faktorial dibagi 4 faktorial 10 min 4 faktorial jadi 10 faktorial 4 nya tetap 10 kurang 4 6 faktorial tinggal dihitung ya 6 faktorial sama 6 faktorial bisa di corak ya 6 faktorial 6 faktorial bisa di corak 2 sama 8 bisa di corak 3 sama 9 bisa di corak berarti tinggal 7 3 ya 7 3 dan 10 oke nah yang kedua mengambil 2 bula putih dari 8 bula putih berarti R nya 2 R nya 8 oke ya 8 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 8 min 2 faktorial hasilnya 8 faktorial dibagi 2 faktorial kali 6 faktorial ini 8 dikurangi 2 faktorial hasilnya adalah untuk 8 kombinasi 2 hasilnya adalah ini biaya corek 8 bagi 2 bisa maka hasilnya adalah corek 6 faktorial nya 2 dicorek dengan 8 atau 8 bagi 2 4 tinggal 7 kali 4 ya jadi banyak cara mengambil 2 gula merah dan 2 gula putih hasil dari kombinasi gula merah dan gula putih itu dikalikan maka hasilnya adalah sekian cara ya dikalikan hasilnya adalah 5 880 cara pengambilan gula ya tuh disini kalau gula itu dibula balik tetap di top 1 ya beda dengan kajabatan oke demikian pembahasan tentang permutasi kombinasi terima kasih dan jangan lupa subscribe nantikan untuk pembahasan berikutnya dari channel kasihan berg kemudian beng kemudian